Saya termasuk yang mengatakan kalau para elit ini menggunakan keinginan pribadinya di atas kepentingan publik dan keinginan publik, saya mengatakan mereka adalah pelanggar hukum. Teroris konstitusi sebenarnya bisa kita katakan itu dalam tanda kutip ya. Mereka menteror konstitusi dengan alasan pribadi-pribadi mereka. Nah harusnya itu dilawan dari sekarang. Nah saya bahkan, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau memang Presiden diindikasikan ingin secara pribadi memperpanjang dirinya, punya agenda pribadi, bahkan kemudian mengkreasikan cara untuk merusak kehidupan bernegara dengan memperpanjang itu, saya termasuk yang mengatakan ya itu menjadi alasan cukup untuk impeachment harusnya. Nah kalau misalnya para elit yang menjadi bagian dari koalisi pemerintah makin menyuarakan aspirasi ini secara terus-menerus, saya khawatir legasi Pak Jokowi yang sudah diperjuangkan selama 7 atau 8 tahun terakhir tidak diingat lagi oleh publik. Justru bisa terjadi karena banyak sekali orang-orang yang seharusnya bisa bilang ini salah, bilangnya ini nggak apa-apa bisa dibenarkan. Nah ini yang saya sebut dengan, saya pakai istilahnya Romo Mangun ya, intelektual kelas kambing. Intelektual tukang yang pada akhirnya hanya memberikan stempel bagi apapun yang penguasa inginkan. Jadi kan kita seakan-akan misalnya ya, saya tidak perlu sebut nama lah ya, si A, si B, si C, intelektual tukang atau intelektual kelas kambing itu yang bilang, oh bisa dia mendemen caranya begini, memberitahu malah caranya. Nah itu yang harus kita lawan, kita harus bilang bahwa ini salah karena demokrasi kita yang dipertaruhkan. Kita nggak bicara pasal, kita bicara prinsip-prinsip demokrasi.